Wah, saham-saham second liner lagi banyak pergerakan nih. Modal aku masih cukup, beli ah! Semangat cinta! Semangat cinta! Semangat tradingnya! Semangat! Ih, Refani ngapain sih? Lagi nyemangatin dong. Kok aku dipompom-pompom? Ya biar tradingnya profit. Semangat! Semangat cinta! Ingat, hati-hati pom-pom saham. Pompomers bisa sukses bukan hanya karena ada kemauan, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah! Waspadalah! Hih, gak boleh deket-deket pom-pomers! Hihihihi! Aduh, ngapain sih Kak? Gatau, dia gak mau deket-deket sama aku. Ih, dia tuh pom-pomers! Aku lagi trading! Terus? Kan kalau trading gak perlu deket-deket pom-pomers, ya kan? Haduh! Haduh! Bukan gitu maksudnya! Pom-pom saham bukan kayak gitu ya, Kak. Hari ini, aku bakal jelasin tentang yang namanya pom-pom. Atau yang biasa kita sebut itu istilahnya, pump and dump. Kayak gini. Jadi, ini tuh udah ada sejak dulu. Di pasar saham, di pasar kripto, di pasar bitcoin itu juga ada. Jadi, sebenernya istilah pump and dump ini adalah, dia itu mengajak orang-orang untuk membeli atau menjual suatu aset. Tapi, hari ini aku akan ngomong tentang saham dulu aja ya. Jadi, fenomena pump and dump ini bukan berlangsung sejak tahun 2020 aja ya. Atau 2021, bukan. Tapi udah ada sejak dulu. Nah, kita, apalagi kita sebagai retail, harus hati-hati nih ketika ada aksi pump and dump ini. Fenomena pump and dump ini, ada ciri-cirinya nih teman-teman. Yang pertama, orang yang melakukan pump and dump, atau menyuruh orang membeli atau menjual suatu aset, pasti akan memberikan analisis secara berlebihan. Jadi, analisis yang diberikan itu nggak netral. Atau analisis yang berlebihan. Lalu, ini ya ciri-cirinya. Lalu yang kedua, dia akan menggunakan news. Misalnya, dia lagi pom-pom saham X. Jadi, dia menggunakan news yang baik-baiknya aja, yang bagus-bagusnya aja pada saham X. Jadi, dia biasanya menggunakan news, isu. Baik itu isu yang benar atau isu yang nggak benar, pokoknya dia pakai. News atau isu. Nah, itu dia pakai. Lalu yang ketiga, dia akan buat analisnya itu. Kalau berhasil, dia gembor-gebor ini di medsos. Wah, udah cuan sekian persen. Udah cuan sekian persen. Sebenarnya nggak salah orang cuan. Tapi, saham yang di pom-endam akan lebih digemor-geborkan. Jadi, sekali lagi dia gunakan medsos untuk publikasi. Bahwa analisisnya tadi, yang berlebihan tadi benar loh. Tapi, gimana kalau analisisnya salah? Ada nggak sih pom-endam yang salah? Atau yang kurang berhasil? Ada. Ketika kegiatan pom-endamnya nggak berhasil, dia akan buat. Ya, seolah-olah media nggak tahu aja. Dia pernah ngepompong saham itu, dan dia keep silent. Gitu. Jadi, nggak akan dipublish lagi. Tapi, kalau sekalinya berhasil, wah, publisnya minta ampun. Siapa sih yang nggak mau ketika punya saham terus naiknya banyak? Kan pasti semua orang jadi, wah, beli lagi nih, beli lagi. Padahal, yang ngelakuin pom-endam ini, umumnya, dia udah beli di harga yang lebih bawah. Jauh lebih bawah ketika dia menggembar-gemborkan. Nanti dia gunakan segala macam alat untuk menarik masa. Jadi, ibaratkan gini, kenapa sih saham-saham yang di pom-endam ini lebih utama ke saham-saham yang second liner? Karena saham second liner ini market kapitalisasinya kecil. Ibaratkan kalau kita mau mendorong beban ke atas nih, kan akan lebih susah kalau bebannya tadi berat banget. Dibandingkan kalau bebannya ringan kan enteng lah, kita naikin ke atas. Sama, kayak harga saham. Atau, contoh lainnya, kayak kita waktu mau nimba air juga bisa sih. Meskipun ini nggak terlalu ideal ya, contohnya. Kalau Kak Van nih pengen nimba air, kalau airnya dikit, cepet kan nge-cut rollnya. Cepet kan nge-naikin si timbanya tadi ke atas. Nah, sama seperti kegiatan pom-endam ini. Jadi, kalau saham second liner, market kapitalisasinya kecil. Jadi, gampang ditarik gitu. Bukan berarti saham-saham yang besar juga nggak ada pom-endam ya, tapi akan lebih sulit gitu. Nah, kalau masyarakat, umumnya, teralihkanlah perhatiannya ke saham-saham second liner. Karena lebih cepat naik, berapa persen dalam sehari modal bisa naik. Saham-sahamnya auto reject atas. Wah, siapa sih yang nggak tertarik 24% sehari? Nah, cuma hati-hati. Gimana sih cara ngatasi kegiatan pom-endam? Supaya kita nggak terjerat nih tipuan dari orang-orang yang melakukan pom-endam. Apalagi orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Oke, yang pertama, cara mengatasinya. Atau ya, kalau misalnya udah terperangkap, cara mengobatinya nanti juga bisa. Satu, validasi lagi analisisnya. Jadi, analisis yang tadi diberikan, kita bisa cross-check. Bener nggak ya? Bisa tanya temen, eh bener nggak ya kalau kayak gini? Atau temen kita yang lebih jago. Kalau temen-temen semua sudah belajar analisis teknikal atau fundamental, itu juga bisa jadi acuan untuk bener nggak ya yang dilakukan ini? Bener nggak ya harganya bakal naik segitunya? Ratusan persen sehari, ratusan persen seminggu, sebulan. Nah, itu harus juga kita analisis dan validasi lagi. Jadi, trader yang pintar. Oke, yang kedua, kita bisa juga lakukan dengan cara melihat secara objektif. Apakah kita melihat data perusahaan? Atau kita melihat mungkin kinerja sahamnya selama ini tuh bagaimana? Jadi, kita harus melihat lagi secara objektif. Nah, yang ketiga, tetap itu tanggung jawab kita semua. Yang kan dia pom-pom, tapi yang beli sama jualnya nantinya kan ada di kita. Eksekusinya ada di kita. Jadi, sekali lagi, atur atau kelola juga fisikologi kita dalam trading. Trader jangan sampai tahu untungnya doang. Tapi kalau fisikologi dalam tradingnya rusak, ya sama aja. Jadi, kita benerin dulu nih mindset kita. Jangan cuma mau keuntungan yang instan. Dan jangan mau sampai rusak fisikologinya dalam trading. Kenapa? Karena semua tanggung jawab eksekusi trading itu adalah tanggung jawab trader. Trader bertanggung jawab atas keputusannya. Final decision-nya ada di trader itu sendiri. Nah, jadi kita perlu memperhatikan fisikologi kita juga dalam trading. Dan semua aktivitas trading kita adalah tanggung jawab kita sendiri sebagai trader. Nah, untuk terhindar dari aktivitas spam and dump yang tidak bertanggung jawab tadi, kita bisa belajar nih di CAT Starter Base 2. Kita bisa tahu dan bisa analisis mana sih pergerakan harga saham yang benar. Atau pergerakan harga di market lainnya, khususnya futures forex juga nantinya, yang benar itu seperti apa. Lalu melihat secara objektif pergerakan harga saham dengan analisis fundamental ataupun teknikal. Dan juga kita bisa belajar psikologi trading dan mind management yang benar itu seperti apa di CAT Starter Base 2. Sampai ketemu!